Kita saling merespek pemikiran untuk memberikan yang terbaik. Jangan debat kusir, saya mau main ini, ya nggak bisa. Ini kan Indonesia, bukan Erick Thohir, bukan Sintayong, bukan Birtek, bukan Indra Sawa. Ini kan Indonesia, kita harus dibawa maju. Sintai yang bahagia, pemain grade Akevin Dix gabung timnas Indonesia, tidak direstui ibu, piala dunia. Sintai yang bahagia, pemain grade Akevin Dix gabung timnas Indonesia, viral tak direstui ibunya, kualifikasi piala dunia 2026. Sempat viral di media sosial, ibu dari Kevin Dix tidak merestui dirinya gabung timnas Indonesia, kabar itu terkesan Kevin Dix dan ibunya tidak memiliki nasionalisme terhadap Indonesia. Kevin Dix menegaskan, ia dan ibunya sangat memikirkan Indonesia. Keluarga banyak berada di Indonesia, tidak benar ibunya tidak merestui Kevin Dix memperkuat timnas Indonesia. Ibunya hanya khawatir saja, karir sepak bola anaknya tidak berkembang di Indonesia. Setelah mendengar nama Erick Thohir menjadi ketua PSSI, ibunya mulai lulu, ibu Kevin Dix merestui Kevin Dix bergabung timnas Indonesia pada kualifikasi piala dunia 2026, Shintai yang bahagia sekali mendengar keinginan Kevin Dix bergabung timnas Indonesia. Kevin Dix salah satu pemain grade A incaran dari Shintai yang menghadapi kualifikasi piala dunia 2026, Kevin Dix back tengah yang tangguh. Kevin Dix bisa juga diletakkan sebagai back kanan, Kevin Dix gabung klub Liga Super Denmark FC Kopenhagen Belanda. Pelatih timnas Indonesia Shintai yang kabarkan ada tambahan pemain keturunan naturalisasi, tapi Shintai yang tidak membocorkan jumlah pemain keturunan Indonesia yang akan dinaturalisasi. Shintai yang memastikan tambahan pemain naturalisasi rampung sebelum bulan Juni 2024, timnas Indonesia semakin kuat kalau diperkuat pemain keturunan tambahan. Pemain naturalisasi ini grade A dari benua Eropa. Animo pemain keturunan Indonesia di Eropa sangat tinggi mau bergabung timnas Indonesia, berbagai alasan pemain keturunan mau dinaturalisasi menjadi warga Indonesia, pemain ingin bermain di piala dunia 2026, sementara peluang pemain keturunan bergabung di timnas negara asalnya kecil. Harapan itu ada di timnas Indonesia supaya dapat bermain di piala dunia 2026. Erik Thohir ungkap update soal Martin Paes, siap bawa ke CAS. Ketua Umum PSSI, Erik Thohir, berniat membawa masalah naturalisasi Martin Paes ke pengadilan arbitra seolahraga. CAS? Sebagai informasi, Martin Paes sejatinya sudah resmi menjadi warga negara Indonesia pada 30 April lalu, namun, pemain berposisi sebagai keeper itu belum bisa memperkuat timnas Indonesia karena terhalang regulasi FIFA, berdasarkan regulasi FIFA, seorang pemain bisa berganti bermain untuk tim nasional senior. Negara lain jika masih berusia di bawah 21 tahun pada saat terakhir tampil di tim junior negara pertamanya dalam kompetisi resmi, Martin Paes sendiri tercatat sempat tampil memperkuat timnas U-21 Belanda pada bulan November 2020 kalau usianya menginjak 22 tahun. Menanggapi hal ini, Erik Thohir menilai hal tersebut seharusnya tak menjadi kendala. Pasannya, Martin Paes bermain di usia 22 tahun karena jadwal turnamen yang mengalami penundaan akibat COVID-19. Ya, kita perlu proses lagi dan kita kayaknya harus bawa ke CAS karena ada dispute bahwa dia itu tanding terakhir di bulan November. Tetapi sebenarnya itu mestinya gamenya bulan Maret, karena ada COVID-19 diundur. Jadi jeda waktu yang lama itu tadi FIFA masih belum melihat ini sesuatu yang Dimudahkan, jadi kita akan coba ke CAS, kita lihat nanti siapa yang menang, kata Erik Thohir. Sementara itu, hal ini membuat Martin Paes berpeluang belum bisa memperkuat timnas Indonesia di laga melawan Irak dan Filipina. Tim Asuhan Shintayong dijadwalkan melawan Irak pada tanggal 6 Juni 2024. Timnas Indonesia lalu bakal melawan Filipina pada 11 Juni 2024. Semua pertandingan nantinya dihelat di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Ini merupakan laga lanjutan grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Timnas Indonesia membutuhkan minimal satu kemenangan dari dua laga tersebut untuk memastikan diri lolos ke babak selanjutnya. Kekecewaan Ragnar Oratmang Oen pasca duel timnas Indonesia versus Tanzania, winger timnas Indonesia, Ragnar Oratmang Oen, kecewa melihat hasil laga melawan Tanzania, Indonesia harus puas menerima hasil imbang 0-0 pada laga uji coba jelang kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, seperti Janji Shintayong. Hasil pertandingan ini bukan target utama, squad Garuda hanya memaksimalkan laga melawan Tanzania untuk mencoba seluruh pemain, tercatat hanya Nadeo Argawinata yang tidak bisa bermain. Satu. Pemain anyar yakni Malik Risaldi langsung mendapatkan kesempatan debut, Ragnar Oratmang Oen masih yakin bahwa mereka sebenarnya bisa meraih kemenangan, menurutnya, mereka memiliki peluang yang baik dan kans mencetak gol cukup besar. Apalagi, dia berada di sektor depan dan bertugas untuk mencetak gol, saya rasa kami seharusnya bisa menang, lawan Tanzania. Tapi pada akhirnya hasilnya imbang, kata Ragnar Oratmang Oen dilansir bolasport.com dari laman antara, pemain asal Fortuna Sittad ini melanjutkan, secara permainan mereka sudah cukup baik. Termasuk dengan menciptakan beberapa peluang di depan gawang lawan, dia menilai bahwa finishing kembali harus biasa karena masalah ini cukup krusial, selain itu, masih banyak evaluasi yang dilakukan agar mereka bisa semakin membaik. Saya pikir kami siap seperti hari ini kami memainkan sepak bola yang bagus, kami hanya perlu menciptakan lebih banyak peluang. Tentu saja kami harus menyelesaikan peluang itu dengan baik, pungkasnya. Selanjutnya, Ragnar dan kawan-kawan harus bisa memanfaatkan waktu dengan maksimal, pasalnya, mereka dalam misi membawa skuad Garuda lolos putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Saat ini pasukan Shin Taeyong hanya butuh satu kemenangan untuk mencapai misi tersebut, dua laga yakni melawan Irak dan Filipina akan menentukan nasib mereka karena Vietnam di posisi ketiga grup F masih punya kesempatan meski tipis. Pelatih Timnas Indonesia Shintai yang kabarkan ada tambahan pemain keturunan naturalisasi, tapi Shintai yang tidak membocorkan jumlah pemain keturunan Indonesia yang akan dinaturalisasi. Shintai yang memastikan tambahan pemain naturalisasi rampung sebelum bulan Juni 2024, Timnas Indonesia semakin kuat kalau diperkuat pemain keturunan tambahan. Pemain naturalisasi ini grade A dari benua Eropa. Animo pemain keturunan Indonesia di Eropa sangat tinggi mau bergabung Timnas Indonesia, berbagai alasan pemain keturunan mau dinaturalisasi menjadi warga Indonesia, pemain ingin bermain di Piala Dunia 2026, sementara peluang pemain keturunan bergabung di Timnas negara asalnya kecil. Harapan itu ada di Timnas Indonesia supaya dapat bermain di Piala Dunia 2026. Selamat menikmati memiliki pemain keturunan rumah video tersebut,